Serangkaian aksi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya mengungkap modus baru serangan kelompok teroris. Baik dalam aksi bom bunuh diri di tiga gereja maupun dalam serangan bom bunuh diri di Mapo Restabes, Surabaya. Para pelaku ternyata berasal dari satu keluarga. Ironisnya aksi bom bunuh diri ini juga melibatkan anak-anak. Bom tiga gereja Surabaya melibatkan ayah, ibu, dan empat orang anaknya. Ditahu Priyarto, pelaku pengeboman ternyata merupakan ketua jamaah Ansor Daulah Surabaya. Saat menggeledah rumah Dita, polisi juga menemukan empat bom perakitan aktif. Tak berhenti di situ, teror bom terus berlanjut. Di Rusunawa, Wonocolo, Sidoarjo, pelaku bernama Anton diketahui sebagai teman dekat pelaku bom gereja. Selain Anton, dua orang juga tewas yakni istri Anton dan anaknya. Anton diduga hendak bergerak dan menyiapkan bom setelah mengetahui Dita yang memegang jabatan sebagai pimpinan JAD Surabaya tewas dalam bom bunuh diri. Dalam aksi serangan teroris di Mapo Restabes, Surabaya, polisi juga mengidentifikasi para pelaku berasal dari satu keluarga. Pelaku berjumlah lima orang terdiri dari bapak, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka menggunakan dua motor. Empat pelaku tewas, sementara satu anak selamat. Total 13 pelaku tewas di lokasi kejadian. 13 jenazah kini masih berada di RS Bayangkara untuk proses identifikasi. Sedangkan anak kecil yang diselamatkan polisi saat peledakan bom di Polrestabes nantinya akan diperiksa sebagai saksi. Namun masih menunggu kondisi kesehatannya membaik. Termasuk dua anak pelaku di Rusunawa, Wonocolo juga akan dimintai keterangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!